Rituan Kamil unggul untuk masuk kriteria menjadi cawapres bagi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Survei Litbang Kompas periode Mei 2023 menyebutkan jika Rituan Kamil dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya yang dinilai cocok jadi cawapres untuk Anies dan Ganjar. Bahkan nama Rituan Kamil mengungguli Sandiaga Uno, Ahaye dan Erick Thohir. Diketahui dari hasilnya Rituan Kamil cocok menjadi pendamping Anies dengan 15,8 persen sedangkan dengan Ganjar sebesar 14,9 persen. Sedangkan jika Sandiaga Uno cocok menjadi pendamping Anies dengan 13,8 persen sedangkan dengan Ganjar sebesar 14,1 persen. Kemudian jika Ahaye memiliki kecocokan menjadi pendamping Anies sebesar 10,8 persen sedangkan jika didampingkan dengan Ganjar sebesar 5,8 persen. Dan terakhir Erick Thohir memiliki kecocokan menjadi pendamping Anies sebesar 6,3 persen sedangkan dengan Ganjar sebesar 7,6 persen. Di sisi lain selaku pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Fox Pol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Caniago, menilai sosok Jawa Pres 2024 bisa jadi penentu kemenangan untuk Capres di kontestasi politik 2024. Pangi melihat hal itu juga berpengaruh pada elektabilitas ketiga Capres 2024, yaitu Anies Baswedan, Prabowo Supianto, dan Ganjar Pranowo. Menurutnya tidak ada Capres yang leading sendiri jauh di atas angka psikologis 30 persen. Sebagai Capres, pemenang tanpa lawan tanding masih relatifi dalam rentang range margin of error. Lebih lanjut, jika Cawa Pres yang berhasil men-tracing Capres, maka bisa mendapatkan tambahan yang kontributif menggenjot elektabilitas Capresnya.